KAPOLRES TASIKMALAYAKOTA KBPS Hari Kurniawan mengatakan, ke-enam tersangka melancarkan aksinya selama 2-3 bulan terakhir. Enam kasus tersebut meliputi 3 kasus sabu, 1 kasus tembakau sintetis, dan 2 kasus psikotropika. Selama kurung waktu, bulan Januari 2022, atau kurang lebih 1 bulan, saat narkoba KORES TASIKMALAYAKOTA telah berhasil mengukap 6 kasus peredaran narkoba. Terdiri dari 3 kasus peredaran sabu-sabu, kemudian 1 kasus perkara peredaran tembakau sintetis, kemudian 2 kasus peredaran tindak-pindana disuruh terkikam. Untuk ancaman hukumnya bervariasi, rata-rata semuanya menjarah, ancaman hukumnya di atas 5 tahun. Para pelaku yang diamankan ini belum pernah ditangkap sebelumnya. Total barang bukti yang diamankan sekitar 8 gram sabu, tembakau sintetis 20,3 gram, 36 butir pil Zipras, 64 butir pil Riklona, dan 15 butir pol Alprazolam. Terima kasih telah menonton!